Dari saudara-saudara kita dari muslim ya saya minta maaf ini sebelumnya ini adalah mereka ungkapkan sendiri Mereka berkata bahwa Kristen itu kafir ya Kristen kafir kemudian mereka hampir rata-rata saudara Mereka itu semua membenci kekristenan termasuk Bapak Yosua Muhammad siapa yang ini saudara yang membakar tiga gereja Saking bencinya dengan orang Kristen membakar tiga gereja Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Salam jumpa bagi saudara-saudara sekalian Doa dan harapan saya roh jiwa dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus Amen Khususnya bagi saudara-saudara saya seiman ya Nah saudara saya akan memperlihatkan komentar-komentar ya para netizen atau umat-umat saudara ya Di video Di video saya dua hari yang lalu yang membahas tentang fakta Daniel Mananta Akhirnya meninggalkan Kristen Tanda tanya ya saudara ya Nah sampai sekarang ini juga masih belum ada kejelasan ya Seperti yang saya sampaikan kepada saudara bahwa Saya belum pernah melihat langsung Pernyataan Daniel Mananta mengungkapkan dua kalimat sahadat Dan resmi meninggalkan Kristenan saudara ya Nah makanya judul video ini saya buat Daniel Mananta resmi meninggalkan Kristen tanda tanya Inilah tanggapan Umat-umat Ya ini tanda tanya Masih tanda tanya juga saudara Nah ada dari Ludia Sarita Terserah memualaf Mau apa Itu haknya dia Hidup adalah pilihan Asalkan iman kita tidak goya Dan saya percaya Yesus tetaplah juruselamat bukan yang lain I love you Jesus Benar saudara ya Kadang-kadang dalam kehidupan ini Kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan Ya Apa yang harus kita jalani Keimanan kita Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya Mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus Pegang erat Apa yang menjadi keselamatan saudara Yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga Kemudian ada dari Ibu Helena Semoga Daniel Mananta tetap kuat imannya Jangan takut Jadi tidak top lagi Tuhan pasti akan selalu menyediakan Seseiki Amin Ya Ibu Helena ya saudara Saya berharap Daniel Mananta Bisa Sungguh-sungguh Imannya dikuatkan Karena jaminan firman Tuhan berkata Kisah 4 ayat 12 Di bawah kolong langit ini Ya Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Yaitu Yesus Kristus Saya percaya bahwa kita semua masih di bawah kolong langit saudara Bukan di luar Di atas Langit Ya Tetapi Alkitab berkata di bawah kolong langit Penyelamat jelas hanya di dalam Yesus Kristus Ada beberapa tanggapan dari Ya saudara-saudara kita dari muslim Ya Tentunya Mereka hanya mencelah Tetapi saudara kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Dari buahnya Beberapa video saya membahas tentang ketuhanan Yesus Kristus Di dalam dia ada terang Di dalam Yesus tidak ada kegelapan Justru saya heran saudara ketika melihat video-video dari saudara-saudara kita dari muslim Ya saya minta maaf ini sebelumnya ini adalah mereka ungkapkan sendiri Mereka berkata bahwa Kristen itu kafir Ya Kristen kafir Kemudian mereka hampir rata-rata saudara mereka itu semua membenci kekristenan Termasuk Bapak Yosua Muhammad Siapa yang ini saudara yang membakar tiga gereja Saking bencinya dengan orang Kristen Membakar tiga gereja saudara Ya bayangkan Ada apa Lalu ada yang seorang Bapak juga ya Saya lihat dari channel Bapak Pendeta Manubulu Dia berkata bahwa dari kecil mereka didoktrin Saudara Untuk membenci kafir Ya Jadi mereka itu semacam punya kebencian terhadap kekristenan Lalu ketika Dia bergaul dan masuk dalam lingkungan orang-orang Kristen Dia berkata loh kok beda ya Tidak seperti yang dibicara Dan rata-rata mereka saudara Bahkan kalau saudara pernah melihat video yang saya bahas Yaitu cucu daripada Kaharmukas Kaharmusakar Dia mengaku sebagai cucu Kaharmusakar Itu Pak Abdul Tahir Ya Haji Abdul Tahir Dia berkata bahwa dia pergi ke Pakistan Belajar untuk jadi teroris Dan untuk Meremukkan orang Kristen Pertanyaan besar saya saudara Ada apa dengan orang Kristen Padahal kalau kita pikir Kita hidup di bangsa ini minoritas Ya Kita hanya berdoa kepada Tuhan kita Kita tidak mengganggu Umat-umat lain Saudara Kita fokus menyembah Tuhan Yesus Tetapi kok kita dimusuhi Seperti kita ini Sesuatu yang Menjadi Kalau saya bilang saudara Pusat perhatian Bagi mereka Bahkan ada juga yang saya sempat Membahas videonya Ya Siapa namanya ini Dia suka melempari tokoh-tokoh Kristen Pertanyaan besar saya Ada apa Sedangkan kita orang Kristen Diajarkan untuk berbuat kasih Kita mengasihi mereka Jarang saya lihat saudara Dari Kelompok Kristen Kemudian Seorang pemimpin Kristen Lalu kemudian menghasut jemaatnya Untuk berdemo Tidak ada Kita hidup di bangsa ini Kita berdoa Tetapi Yang menjadi pertanyaan besar saya Kok kita dimusuhi begitu Berlebihan Dari mereka Ini adalah Ungkapan-ungkapan mereka Yang sekarang sudah menjadi Kristen Bayangkan saudara Inilah yang menjadi pertanyaan besar saya Tetapi kita sebagai orang Kristen Diajarkan untuk berbuat kasih Terhadap musuh-musuh kita Tetapi herannya Kita dimusuhi Karena hanya kita menyembah Tuhan Yesus saudara Maka orang memusuhi kita Tetapi Saya ingin berkata kepada saudara sekalian Tidak heran Karena Alkitab sendiri berkata Yesus berkata Kamu akan dibenci oleh semua orang Karena namaku Yesus sudah memberikan Awasan kepada kita Karena itu saudara Biarlah iman saudara Tetap teguh Di dalam Tuhan Yesus Kristus Ada yang berkata seperti ini saudara Saya baru ingat Loh kok Yesus mengancam Kalau dia Tuhan Masa dia mengancam Karena saya Menulis ayat saudara Kalau Siapa yang Tidak percaya Yesus Akan dihukum Itu di dalam Alkitab Ini saya sampaikan Alkitab Isi firman Tuhan Iya Sama seperti zaman Nuh Kalau saudara lihat zaman Nuh Itu begitu luar biasa Bagaimana Elohim memusnahkan Penduduk dunia dengan air bah Karena Hidup dalam kejahatan Dan hanya Nuh dan keluarga Anak-anaknya Yang selamat pada saat itu Nuh diolok-olok oleh sekitarnya Nuh Kamu sudah stres Kamu sudah gila Membuat bahtera di atas gunung Mungkin Nuh berkata Bertobat Tetapi tidak peduli mereka saudara Dan Sampai pada akhirnya Air bah itu datang Dan Membinasakan semua Penduduk dunia Apakah saudara berkata bahwa Kok Allah kejam Inilah yang terjadi Bahwa di dalam Tuhan Tidak ada kejahatan Itu sebabnya Tuhan selalu anti Dengan kejahatan Sama seperti sekarang saudara Kita tahu Yesus datang Menyelamatkan umat manusia Dan dia memberikan Kesempatan kepada Setiap umat manusia Dan dia berkata Siapa yang percaya Kepada Yesus Kepadanya Akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya Akan dihukum Tentunya Tuhan tidak memaksa kita saudara Tetapi ini pilihan Dan kita melihat Dari buahnya Apa yang Yesus lakukan Selama ia ada Di dalam dunia Dia melakukan Hal-hal yang baik Hal-hal yang benar Menyembuhkan orang sakit Memberitakan firman Tidak ada melakukan Kejahatan Tetapi bagaimana Mengubah orang menjadi baik Menyembuhkan Orang yang sakit Membangkitkan orang yang mati Tidak punya kehidupan Dibangkitkan Kenapa Karena di dalam Yesus Ada Keilahian dia Dia sendiri adalah Elohim Biar firman Tuhan ini saudara Menjadi remah bagi kita Dan apa yang Kita lihat Komentar-komentar dari saudara-saudara kita Banyak Tanggapan dari sana Tetapi saya percaya Dan berharap Setiap saudara yang Ada dalam Kristus Mempertahankan iman Sampai kepada Kedatangan Tuhan Yesus Kristus Menjemput kita Tuhan memberkati Saudara sekalian Amin Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton